Tes pramusim MotoGP Madalika telah digelar pada tanggal 11 hingga 13 Februari 2022. Sebelum tes pramusim, para pembalap telah sampai di Lombok dan membagikan berbagai aktivitasnya saat berkeliling di Lombok. Terkait hal tersebut, menparekraf buka suara lantaran banyak warga net yang mempertanyakan penerapan karantina. Dikutip dari kompas.com, para pembalap MotoGP 2022 telah sampai di Lombok sejak Senin 7 Februari 2022. Jelang tes pramusim, beberapa pembalap terlihat berinteraksi dengan warga dan beraktivitas di sekitar Madalika. Seperti jalan-jalan di pantai, bersepeda, dan membeli kartu perdana. Ada pula warga yang membagikan foto mereka saat bertemu dengan pembalap MotoGP. Melihat hal tersebut, warganet banyak yang bertanya perihal sistem karantina travel bubble yang diterapkan. Diketahui pada saat kedatangan, para pembalap MotoGP dan ofisial tidak menjalani karantina layaknya aturan bagi para pengunjung dari luar negeri. Mereka langsung menuju hotel masing-masing sesuai dengan aturan travel bubble yang tertuang dalam surat edaran nomor 5 tahun 2022. Di mana surat edaran tersebut berisi tentang protokol kesehatan sistem bubble pada kegiatan MotoGP 2022 di Madalika dalam masa pandemi COVID-19. Meski tidak karantina, pada skema travel bubble memperbolehkan pelakunya melakukan mobilisasi namun hanya dalam area tertentu. Menanggapi hal itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno buka suara. Ia menuturkan bahwa saat gas COVID-19 mengelompokkan sistem bubble didasarkan atas tingkat resiko sebuah wilayah. Bila wilayah tersebut beresiko tinggi, maka interaksi orang antar bubble tidak diizinkan serta jumlah orang dalam bubble tidak dapat ditambah. Menurutnya, para pembalap mengunggah tempat-tempat wisata yang lokasinya dekat dari hotel dan masih merupakan bagian dari wilayah bubble. Sandiaga menambahkan, kegiatan para pembalap terus dipantau oleh pihak berwenang termasuk kegiatan sehari-hari serta jadwal pemeriksaan antigen dan PCR. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!